Oke, terus teman-teman juga banyak yang nanya nih, terus gimana sih caranya kita bisa jadi agen impor atau kita mau langsung jualan langsung, itu gimana caranya? Nah, pastinya kalau teman-teman mau jadi agen impor, teman-teman juga udah pasti harus pernah melakukan seenggaknya satu kali proses impor. Supaya kalau misalnya ada kendala atau ada masalah nantinya, nah, bisa nih teman-teman handle atau gimana caranya. Dari pengalaman teman-teman bisa handle gitu. Nah, oke. Jadi bisa kita lihat ya betapa fleksibel kalau teman-teman itu ngerti slugbloknya impor ini. Nah, impor mandiri ini gimana sih caranya? Selanjutnya akan dibawakan oleh Bobby sendiri ya. Dari step 1 sampai akhirnya yang ada 13 step nantinya akan dibawakan oleh Bobby. Oke, silahkan Bobby. Udah siap? Oke. Oke, aku mau nambahin. Suaranya ada nggak ya? Kok banyak yang bilang suaranya hilang ya? Di teman-teman ada nggak ya? Aku mau cek. Oke. Oke, aku mau tambahin tentang penjelasan Pak Dion sedikit aja beberapa kalimat. Jadi, apa sih intinya adalah kalau teman-teman itu bisa import mandiri, benefit yang didapatkan itu ada dua jenis. Pertama, import barangnya itu sendiri dan dijual di toko teman-teman. Dan, ya, kedua, kalau nggak tahu nih mau jual barang apa, ya, terus udah import tapi barangnya nggak laku-laku, ya. Opsi kedua adalah teman-teman kan udah bisa import sendiri, ya. Nah, yaudah. Itu udah otomatis artinya teman-teman itu udah jadi jasa agen impor. Teman-teman itu agen impor, gitu. Jadi, benefit kedua sebenarnya inti yang dari Pak Dion jelaskan adalah teman-teman itu bisa menjual jasa. Bantuin orang untuk import. Bantuin orang. Itu siapa orangnya? Yang nggak tahu tentang import. Atau yang males belajar, gitu. Atau sibuk, mau pakai jasa agen aja. Nah, kalau teman-teman udah punya ilmu import mandiri kan, teman-teman bisa bantuin mereka. Seperti itu ya, intinya. Nah, ini aku akan langsung masuk ke step berikutnya. Itu akan ada 13 step. Ini step yang aku akan jelaskan itu adalah mengarah ke teknis. Jadi, aku pengen teman-teman fokus, ya. Fokus lagi. Walaupun ya, sebenarnya manusia itu nggak bisa fokus selama 2 jam terus katanya. Tapi, aku harap teman-teman tetap excited dan dengerin materinya. Karena ini lebih ke teknis, ya. Teknis tentang intinya. Kopinya dibinun dulu, kok. Belum. Udah habis. Oke, aku langsung lanjut, ya. Itu step pertama. Kita akan masuk ke step kedua. Ini, poin-poin aku udah muncul belum, ya? Sudah muncul. Muncul, ya. Oke. Semoga aman sinyalnya supaya kita pakai kopi. Oke. Oke. Kedua. Kita akan membuat akun 1688. Kenapa kita akan membuat akun 1688? Kalau teman-teman tadi dengerin penjelasannya Pak Dion, itu akun 1688-nya teman-teman, kalau dipakai terus, otomatis kan total belanja atau total transaksi per bulannya itu naik terus, ya. Nah, itu akan mempengaruhi ke membership teman-teman di 1688-nya. Ini membership-nya, ini siapa yang ada, siapa yang ada di sistemnya. Itu 1688-nya langsung. Jadi, bukan saya, gitu. Jadi, di marketplace 1688, itu ada sistem membership, ya. Itu pertama. Jadi, tanpa negosiasi pun nantinya, teman-teman itu udah langsung dapet discount. Kalau nanti masuk ke L5 atau L6, itu syarat-syaratnya tadi ada, ya. L6 itu pokoknya dapet discount 5%. Ya. Dari harga tetra itu, teman-teman dapet discount 5%. Nah, tapi kendalanya adalah, banyak banget nih, saya lihat di internet itu, banyak yang juga teman-teman tuh bikin akun 1688, ya. Tapi lewat 1688.com. Ya. Yang terjadi adalah, akunnya ke Bennett. Ya. Makanya saya mengajakan teman-teman, itu bikin akun di Tmall namanya. Ya. Aku coba kasih lihat tampilan Tmall-nya seperti apa. Tampilan Tmall-nya nanti akan seperti ini. Ya. Download-nya, eh, sorry, bukan download. Sign-up-nya itu di website ini. Ya. Diketik aja. Tmall, sign-up, gitu ya. Itu nanti akan masuk ke halaman ini. Ya. Ingat, bikin akunnya di sini. Bukan di 1688.com-nya langsung. Ya. Nah, kenapa bisa? Ya. Kita bikin akun di Tmall, tapi login-nya di 1688. Kenapa? Karena penjelasannya gini. Tokopedia, Shopee, Lazada, ya. Itu pemiliknya berbeda-beda. Kalau teman-teman punya akun di Tokped, ya. Lalu akun tersebut login nih di Shopee. Tidak bisa, jelas ya. Kita perlu sign-up dulu di Shopee. Nah, kenapa? Karena pemilik perusahaan ini juga berbeda-beda. Platformnya beda-beda. Ya. Tetapi kalau di China, ya, teman-teman tahu Alibaba, Aliexpress, Tmall, Taupau, 1688, ya. Itu-itu ada di bawah satu payung, yaitu Alibaba Group. Pemiliknya sama, yaitu Jack Ma. Ya. Jadi kalau teman-teman sign-up di salah satu akun, itu bisa login di akun lain. Sorry, di platform lainnya. Ya. Makanya kenapa ini memungkinkan kita sign-up di Tmall, lalu login di 1688. Ya. Karena mereka ingin platform dengan perusahaan yang sama. Oke. Dan cara yang paling aman adalah kita sign-up di Tmall. Ya. Ini juga kebukti, ya. Karena saya juga sering banget menjari member itu sign-up, ya. Kita udah coba berbagai cara, dan yang paling aman dan nggak pernah di-block, ya, itu Tmall. Ya. Nanti login aja di 1688 pakai username dan password akun Tmall. Oke. Lalu, oh iya, aku mau ingetin, ini teman-teman bisa dapat videonya cara buat akun. Itu nanti di akhir dari webinar ini aku akan kasih link Google Form. Ya, itu nanti link Google Form-nya saya kasih di akhir, nanti di-klik aja, masukin data diri, nanti email-nya saya invite. Ya, jadi jangan kirim email ke saya. Nanti email-nya di-input di dalam Google Form tersebut. Ini email-nya saya masukin ke drive-nya. Oke. Lalu setelah kita ada akun, ya, kita akan mencari barang di 1688. Ya, ini adalah step ketiganya. Ya, kita akan mencari langsung di 1688 tanpa menggunakan platform ketiga yang bahasanya udah di-translate segala macem. Kalau teman-teman tahu, banyak banget platform yang menghubungkan platform mereka dengan 1688, tapi sudah berbahasa Indonesia. Ya, tetapi kalau teman-teman jelik melihat, ya, kita itu nggak bisa chat sama supplier di platform tersebut. Ya, nah, harganya pun tidak bisa berubah. Ya, nah, itulah sebenarnya yang rancu dan area abu-abu. Ya, apakah harganya yang tertera di platform tersebut itu udah harga final? Ya, apakah nggak bisa dinego lagi sama supplier-nya itu kita nggak ada yang tahu. Ya, bisa aja yang di-translate itu harganya 15 yuan, padahal mereka dapetnya 13 yuan. Itu nggak ada yang tahu, ya. Makanya kenapa saya pengen teman-teman itu langsung ke 1688. Itu berhubungan dengan supplier China-nya langsung. Tanpa melalui website saya, platform saya, atau apapun itu. Gitu ya, jadi langsung aja. Ini aku akan sharing screen-nya. Jadi, di 1688 itu ada dua cara untuk melakukan search. Ya, yang paling umum, ya, itu menggunakan gambar. Di mana? Nah, di foto ini. Ini di-klik aja, nanti teman-teman akan disuruh pilih gambarnya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah teman-teman akan menemukan barang yang sama persis. Ya, bisa dilihat di sini adalah casting handphone Z Flip. Samsung Z Flip, ya. Itu sama persis, tetapi yang saya cari. Ya, kelemahannya apa? Di sini, ini adalah opsi Vipro dan filter-nya. Ya, hanya satu baris. Ya, nanti saya akan kasih lihat, kalau pakai keyword nih, ini banyak banget fitur dan filter yang bisa kita gunakan. Makanya kalau kita pakai gambar, itu fitur dan filter di 1688-nya terbatas. Ya, kalau pakai keyword, itu banyak banget lengkap. Tapi kelemahannya adalah, kita perlu tahu dulu mandarinnya. Nah, ini kita akalin pakai apa? Pakai Google Translate. Ya, jadi di Google Translate, misalnya mau cari casting handphone. Yaudah, transfer dari Indonesia ke China, itu casting handphone. Nanti kalimat mandarinnya itu tinggal di-copy-paste aja di sini. Ya, dia akan keluar. Itu kelemahannya. Nah, lalu persamaan dari kedua ini adalah website-nya sama-sama bahasa China. Ya, ini bahasa China semuanya. Nah, biasanya, cara yang saya lakukan adalah saya nggak translate satu halaman. Kalau teman-teman nanti kedepannya mau translate satu halaman, Itu nanti teman-teman download yang namanya Google Translate, ekstensi. Biasanya kalau di Google Chrome, itu udah otomatis ke-download. Ya, biasanya. Tapi kalau misalnya belum ke-download, nah, seperti ini ya. Pajemahkan ke Indonesia. Itu bisa langsung. Ya, nah tapi kalau saya sih caranya tidak seperti itu. Kalau saya caranya, ini kalau ada kalimat yang saya bingung, ini saya tinggal copy aja nih kalimat ini. Nah, di-copy aja nanti saya ke Google Translate, copy-paste. Kenapa? Karena kalau kita translate satu halaman, ya. Ini misalnya kalimatnya memang dua kata gitu ya. Tapi bahasa Indonesia ini panjang nih. Suka numpuk-numpuk jadinya. Saya suka bingung bacaannya jadinya. Nah, makanya kalau teman-teman nanti ya mau coba fitur dan filternya. Ya, ini nih fitur dan filternya itu di-drag aja lalu ctrl-c, copy. Ya. Nah, jadi supaya tahu, oh ini tuh artinya apa. Ya, di Google Translate. Itu untuk kita mengatasi bahasa. Ya. Oke. Itu adalah dua. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu, ini nanti teman-teman bisa cek. Ya, tanpa login pun teman-teman bisa cek ini. Ada fitur dan filter ini. Nanti di-translate aja. Ya. Oke, itu adalah dua cara kita mencari barang di 1688. Lalu selanjutnya, kita akan mencari supplier. Jadi, kita udah nemuin barang yang kita pengen. Ya, kedua kita akan menemukan suppliernya. Ya. Suppliernya itu, ada satu cara di mana ketika saya memilih seller, saya akan selalu melihat statistik tokonya. Karena itu penting. Banyak banget ya, importer-importer itu pemula itu yang kayak gini nih. Mereka asal import, nggak tahu suppliernya siapa, statistik tokonya seperti apa. Mereka asal import, barang yang sampai jelek atau ada yang kurang, segala macam. Mereka marah. Mereka kesal. Kalau bagi saya, nggak perlu kesal. Karena suruh siapa, nggak lihat statistik tokonya. Ya. Di statistik toko, ada juga tertera persentase retur barang dari toko tersebut berapa. Itu bisa dilihat kalau persentasenya 50 persen itu. Beli 10 orang, 5 orang balikin lagi. Nah, terus teman-teman nggak lihat itu. Tiba-tiba import aja gitu. Nah, ya itu salah sendiri. Suruh siapa nggak lihat. Ya. Nah, jadi import mah nanti gampang gitu ya. Tapi, proses detail-detail seperti milih supplier gitu ya. Itu yang susah sebenarnya. Jadi, kalau import biasa aja itu gampang. Tapi, kalau import secara cerdas gitu ya. Itu yang lumayan banyak hal yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Nah, saya kasih lihat. Jadi, nanti ke halaman toko ini. Nanti itu, ini kalau diperasa itu asip dokumen. Asip kantor. Itu diklik. Nah, nanti sudah akan muncul seperti ini. Saya akan kasih lihat aja ke teman-teman 4 data penting. Yang bisa kita lihat dari supplier. Pertama itu adalah total orderan per 30 hari. Total orderannya adalah 1148. Sedangkan rata-rata seller di 1688 itu 340 orderan. Sehingga ini di atas rata-rata jumlah orderannya. Lalu ini, kalau teman-teman translate. Ini artinya adalah jumlah penggunanya. Jadi, dari 1148 ini berapa pengguna 1688? Berapa user 1688? Itu 746. Jadi, di order oleh 746 orang atau akun. Rata-rata itu 134. Jadi, ini di atas rata-rata juga. Nah, tapi ini nih. Ini di bawah rata-rata nih, teman-teman. Coba lihat. Rata-ratanya itu 27,36. Sedangkan dia 13,31. Ini apa? Ini adalah persentase pembelian barang kembali. Ya, jadi kalau ada 10 orang beli. Lalu persentase pembelian barang kembalinya itu 50%. Maka dari 10 orang, itu 5 orang ini beli lagi. Ya, seperti itu ibaratnya. Nah, makanya. Nah, sorry, bukan makanya. Nah, ini di sini tertulis 13,31. Ya, jadi yang beli kembali itu cuma 10 persenan. Dari 10 orang, cuma 1 orang yang mau beli lagi. Ya, ini bisa disimpulkan kalau saya. Ini beda-beda ya cara orang nyimpulin ya. Kalau saya bisa simpulkan adalah, mungkin barangnya nggak laku. Ya, kedua, mungkin barangnya jelek. Makanya kenapa nggak dibeli lagi? Atau ketiga, mungkin servis dari selenya jelek. Seperti itu ya. Dan saya selalu pilih yang selenya yang ininya itu 40% ke atas. Ya, lalu untuk yang ini, ya. Data terakhir yang sangat penting adalah persentase pengembalian barang. Ya, jadi dari 10 orang, 13 persen itu ngembalikin barang. Ini 10 orang itu, contohnya aja ya teman-teman. Supaya nggak terlalu ribet. Dari 10 orang, 13 persen ini Red tour barang. Gitu ya. Ini masih oke. Ya, sebenarnya walaupun di atas rata-rata. Ya, tapi kalau di bawah 15 persen itu saya masih pilih. Ya, tapi kalau di atas 15 persen saya nggak mau. Ya, jadi kalau di atas 15 persen itu menurut saya besar. Ada kemungkinan jangan-jangan 15 persennya itu saya nanti nih ke depannya. Saya yang bakal red tour. Itu yang saya nggak mau. Makanya saya akan Hindari seller-seller yang ininya di atas 15 persen. Ya, itu cara kita Nge-filter Lewat statistik seller. Ya, Nanti untuk skema jelasnya seperti apa di opsi segala macamnya Itu di Youtube aku juga ada. Nanti di WA Group juga Aku sharing kalau ada yang nanya ya. Oke, jadi setelah kita mencari seller Berikutnya apa yang akan kita lakukan? Ya, oh iya sebelum itu nih saya ada video Coba saya share soundnya juga. Ini video orang Cina lagi marah. Oke. Jadi kalau teman-teman dapat supplier yang nyebelin ya Atau jelek segala macam Nah, ini teman-teman bakal kayak gini dipusingnya. Dia dengan mereka sangat mudah. Nah, udah itu nanti teman-teman bisa lihat sendiri itu Jadi barangnya itu udah nyampe Terus saya lagi di WC ya Jadi gak bales chat Tapi dia udah marah-marah gitu aja. Kan kita gak enak ya Kalau kita Kerjasama dengan seller yang Seperti itu. Jadi kita perlu cari juga. Sebenarnya seni info itu adanya disini. Seni info itu bukan dibikin akun atau transaksi. Tapi seni info itu Adalah dalam mencari supplier yang tepat. Ya, itu seninya. Itu yang bakal lama prosesnya. Ya, karena kita gak akan secepat itu juga Nemuin seller yang bagus. Oke. Nah, jadi nih. Gak pernah ke Cina dan gak bisa bahasa Cina. Apakah tetap bisa import dan Mengoperasikan 618? Itu jawabannya bisa. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Ini kita akan masuk ke Rahasia kedua. Bagaimana caranya melakukan transaksi. Ya, transaksi yang aman Walaupun tidak punya bank Cina. Dan tanpa bantuan. Jasa agen import. Ya. Jadi disini saya akan jelaskan juga Bagaimana metode pembayaran yang paling aman Di 618 Tanpa menggunakan akun bank Cina. Ya. Ini adalah rahasia yang Itu jawabannya itu Banyak. Jadi Teman-teman tetap fokus. Oke. Nah, kuncinya adalah Kalau gak ada bank Cina Dan gak ada link atau kenalan Apakah tetap bisa melakukan import. Nah, lalu setelah kita Menemukan barang Dengan supply yang tepat Apa selanjutnya yang kita lakukan adalah Kita melakukan chat Dengan supplier. Ya. Saya jelasin sedikit Chat ini kita bisa lewat Ali Wang Wang atau WeChat. Nah, saya kasih lihat ya Supaya teman-teman ada gambaran. Ali Wang Wang itu yang mana? Si Ali ini. Nah, Ali Wang Wang itu yang ini yang biru. Kalau teman-teman Nah, Ali Wang Wang ini perlu di-download Ekstensinya. Di mana? Nah, disini. Wangwang.hapau.com Pilih yang ini ya. Pembeli. Nah, ini di-download ekstensinya. Ya, nanti login aja Pakai akun 168-nya teman-teman. Habis itu kalau udah ke-download Kita mau chat nih supply ini Kita tinggal klik aja. Ya, nanti kita ada tampilan chat. Ya, itu nanti kita akan langsung chat dengan supplier. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita perlu menggunakan bahasa China nih. Ngomong-ngomongnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada fitur translate segala macam di Aling Wang Wang ini. Jadi, teman-teman perlu pakai bahasa China. Ya, sebenarnya itu bisa kita akalin. Ya, saya mau jawab apa? Itu kita translate. Kita mau jawab apa? Kita translate dulu ke Google Translate. Ya, itu kelemahan dari Aling Wang Wang. Nah, tapi ada satu lagi nih. Yaitu WeChat. Ya, menurut saya Sebenarnya saya merekomendasikan WeChat ini. Kenapa? Nah, ini Aling Wang Wang yang tadi saya kasih lihat. Nah, ini WeChat. Jadi, ya, ini dari screenshot ini ya, teman-teman tahu nih. Berarti saya itu Mandarin-nya nggak terlalu jago. Makanya saya translate. Ya, saya juga nggak tahu semua vocabulary di bahasa China. Makanya saya juga kadang nggak ngerti. Nah, itu bisa saya hold Dan langsung translate ke bahasa Inggris. Ya, nah, apa jadinya Kalau kita ngechat pakai bahasa Indonesia ini yang formal ke supplier. Supplier kan nggak paham ya. Tapi, karena mereka nggak paham Mereka hold, lalu mereka translate. Ya, ke-translate otomatis ke bahasa China di HP-nya mereka. Ya, makanya WeChat ini memungkinkan kita Untuk melakukan komunikasi Dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena WeChat mempunyai WeChat auto-translate Di dalam aplikasinya. Ya, kelemahannya ada nih kelemahannya. Kelemahannya itu ketika ingin menyelesaikan pendaftaran Itu perlu di-scan Oleh akun WeChat yang 6 bulan sudah aktif. Ya, teman-teman tahu sendiri di Indonesia kan jarang ya Yang pakai WeChat. Ya, nah, makanya Kesulitannya itu adanya di sini. Ya, proses registrasinya. Tapi kalau sudah registrasi itu teman-teman bisa pakai Dan sangat memudahkan. Ya, menurut saya. Itu biasanya teman-teman para importer Kan sudah sering pakai WeChat. Mereka akan bantu-bantu scan. Putus-putus ya? Atau lancar nih? Teman ya? Itu mungkin Pak Heru Dicek ya sinyalnya. Oke. Jadi, saya saranin sebenarnya WeChat. Ya. Oke, kita lanjut. Apa yang bakal kita chat ke supplier? Itu kan pertanyaannya ya. Kita nge-chat apa nih? Nah, ini adalah 5 pertanyaan wajib. Ya, wajib nih di bold ya. Kenapa wajib? Karena data yang kita tahu dari 5 pertanyaan ini Akan kita pakai untuk menghitung modal impor. Ya, saya bisa aja sih nyuruh teman-teman langsung impor gitu ya. Gak usah ngitung modal. Ya, lalu nanti pas barang nyampe itu baru tahu modalnya gitu. Bisa aja. Cuman, itu akan merugikan banget buat teman-teman. Makanya, saya selalu ngajarin orang Indo untuk ngitung modal dulu. Ya, sebelum impor. Ya. Ada 3 kemungkinan. Pertama, gak ada profit. Kenapa bisa? Karena mungkin di luar sana, dengan produk tersebut, ada impor yang besarnya. Ada pausnya. Kalo teman-teman beli, misalnya cuman 200 pisis. Mungkin si paus itu belinya 200 ribu pisis. Jadi kebayang ya, harga yang dikasih ke paus itu pun jauh lebih murah pastinya. Itu kenapa? Impor makanya gak selalu profit. Alasannya adalah karena itu. Ada impor yang besarnya di produk tersebut. Nah, gak masalah ya. Gak masalah. Kalo gak ada profit, gak usah diimpor. Ya. Itulah pentingnya kita menghitung modal. Nah, itu pertama, gak ada profit. Kedua, ada profit. Tapi, dikit. Nah, biasanya saya lihat juga para impor ini lumayan rakus lah dikit ya. Namanya juga manusia ya. Dengan profit gede. Kalo profit dikit, gak jadi diimpor. Biasanya gitu ya, saya lihat ya. Lalu kalo misalnya profitnya udah gede, nih, baru diimpor. Itu tiga kemungkinannya ya. Jadi hasil yang bisa dapetin dari kita, punya skill menghitung modal itu. Untuk menghitung modal, kita perlu tanya harga barang. Ya, itu udah pasti. Kedua, ongkir lokal China. Ongkir lokal China itu, ongkir lokal di Chinanya nanti. Ya, kalo ongkir lokal Indonesia adalah kita beli barang di Jakarta nih. Misalnya Jakarta kirim ke Bogor. Itu berapa ongkirnya? Nah, itu ongkir lokal Indonesia. Di Chinanya pun sama. Kita kan akan mengirim ke gudang di China. Ya, bukan alamat di Indonesia. Ya, di 16.8. Kita gak bisa input alamat Indonesia. Ya, sama seperti gini. Kita ngisi alamat di Tokped, itu udah didesain. Kelurahannya, kecamatannya itu se-Indonesia. Kita gak bisa input kecamatan, keurahan luar negeri kan disitu ya. Nah, sama 16.8 pun kayak gitu. Cuma bisa masukin keurahan dan kecamatan di China. Jadi kalo kita mau masukin alamat Indonesia, ya gak akan bisa. Ya, makanya kita membutuhkan gudang. Gudang forwarder. Ini nanti saya jelaskan forwarder itu apa. Di akhir ya. Jadi, barang tersebut akan dikirim dari seller ke gudang. Ya, itu kan mungkin beda kota. Ya, itu kita perlu tolong kilokalnya. Lalu berat per koli, ya. Kalo temen-temen kirim lewat udara, itu dipatoknya harganya per kilo. Ya. Nah, temen-temen per kilo bayarnya. Kalo lewat laut itu per CDM. CDM apa? CDM itu meter kubi. Ya, cubic meter itu meter kubik. Meter kubik itu ngitungin dari mana? Panjang, kayak lebar, kali tinggi. Dari kardus, dari barangnya temen-temen. Ya, dalam meter. Ya, jadi berat per koli ini untuk kita bandingin. Nanti kalo pake udara, itu berapa total modalnya. Ya, atau misal kita mau input lewat udara. Berapa modalnya? Berapa keuntungannya? Berapa modal per barang? Itu nanti kita bisa tau. Ya. Lalu volume per koli, ya, kayak aku jelasin tadi ke temen-temen, volume tuh rumusnya panjang kayak lebar kali tinggi. Ya, otomatis hasilnya CDM, cubic meter, itu untuk menghitung volume total, meter kubik total dari barang kita. Ya, kalo kita lewat laut. Oke. Kuantiti per koli terakhir untuk apa? Kalo misalnya kita beli 500 spesies, ya. Lalu kuantiti per koli adalah 100 spesies. Berarti, kalo kita input 500 spesies, itu akan ada 5 koli. Ya. Nah, 5 koli ini, 1 kolinya panjang kayak lebar kali tinggi berapa? Kan itu tadi kita udah tau di volume per koli. Ya. Nah, makanya kuantiti per koli ini untuk kita menghitung volume total dan berat total. Karena kalo kita gak tau, misalnya 500 spesies, itu 5 koli. Kalo kita gak tau nih per koli yang berapa, itu kita juga gak akan tau total kolinya berapa nanti. Ya, koli, kardus, karton itu sama aja ya, temen-temen jangan bingung. Oke. Itu 5 pertanyaan wajib, ya, wajib. Nah, lalu kita juga akan melakukan negosiasi dengan supplier. Selain kita nanya pertanyaan wajib, kita juga akan melakukan negosiasi. Kalo temen-temen males negosiasi, ya, itu saya sarankan naikin aja membership-nya. Ya, dengan menaikkan membership itu otomatis temen-temen dapet diskon. Ya. Tapi kalo temen-temen mau rajin dan mulik nih, itu lakukan negosiasi. Sama kayak nego sama orang Indo, tapi pake bahasa Cina. Ya. Kalo di Wichat kita bisa pake Indonesia. Kalo di Aliwangwang, ya itu. Kita pakenya Google Translate. Ya, ini saya kasih liat. Nanti ketika harga negosiasi terjadi, perubahan harganya gimana? Yang terjadi di Indonesia adalah, Biasa kalo kita negoni sama seller, Dia bakal kurangin harga perbarangnya. Lalu kita order. Ya, bukan begitu. Nah, kalo di China itu berbeda. Di China itu kita gak ngurangin harga modal. Ya. Sorry, gak ngurangin harga yang tertera di marketplace. Jadi, ini adalah halaman submit order. Ya. Ketika kita udah di halaman itu, artinya orderan udah masuk ke seller. Kita tinggal bilang ke seller bahwa kita udah order, Tolong ganti harganya sesuai kesepakatan. Kalo dia udah bilang, oke, diganti. Lalu yang kita lakukan hanyalah, Kita perlu refresh aja halamannya. Ya, coba di liatnya disini. 13.690. Setelah di refresh dia jadi 6.750. Kita berhasil nge-save 6.000. Bahkan 7.000-an yuan. Itu setara dengan 15 juta. Ya. Kalo temen-temen jago nego sama orang kira, ya. Semi import tuh disini nih. Jago nego. 7.000 itu tuh 14 juta, 15 juta. Lumayan bisa kita save. Bisa kita pake buat budget ads di marketplace, ya. Bisa kita buat beli barang yang lainnya. Ya. Itu jadi enak banget kalo import sendiri. Tapi kalo dibantuin jasa agen, Mungkin ini akan melakukan nego. Ya. Mungkin dapet tuh nego 7.000. Tapi apakah dikasih tau ke temen-temen? Ya, belum tentu. Makanya bisa aja 7.000-nya masuk ke kantong mereka. Kenapa saya tau? Saya juga salah satu kan tadi saya jelasin background saya. Saya dulu juga jasa agen. Ya. Itu biasanya yang dilakukan jasa agen. Ya. Makanya kalo kita import sendiri udah mau dapet discount, Kita gak keluar cost buat agen. Gitu. Nah, jadi perubahan agennya itu seperti itu. Mekanisme. Oke. Lalu kita lanjut. Nah. Ini salah satu negosiasi yang saya lakukan Dengan supplier melalui WeChat. Ini 52.000 Ya. Conversation-nya adalah seperti ini. Berarti totalnya 52.000 nih. 139 saya bilang. Nah, lalu apakah ada discount? Dia bilang udah gak ada. Udah dikasih discount itu gratis ongkir lokal katanya. Oke. Terus saya cuma ngomong gak ada lagi. Nah, dia jawab ini. Lalu saya biarin. Akhirnya dia kasih. Jadi 52.000. Lumayan 139 juta itu sekitar 350 ribuan. Ya. Itu buat jajan malah. Ya. Buat rokok. Lumayan gitu ya. Nah, tapi negosiasi yang saya lakukan pun memang simple sih ya. Ini cuma kayak gini dong. Gitu. Nah. Ini ada gratis ongkir lokal tadi ya. Saya bilangnya. Nah, saya mau jelasin. Jadi dalam melakukan negosiasi ini ada tiga sudut. Tiga sudut yang kita bisa sentuh. Pertama, itu ongkir lokalnya. Kita nego ongkir lokalnya tuh gratis. Ya. Pertama. Kedua, itu harga perbarang ya. Ini yang biasa dilakukan. Harga perbarang kita nego. Ya. Lalu ketiga, itu kita nego MOQ. Ya. MOQ itu minimal order quantity. Jadi, misal nih. Seller bilang 500 pieces baru dapet harga grossier. Nah, sehingga. Kita itu nego si 500 piecesnya itu. Ya. Kita nego-nya itu biasa. Seperti ini ya. Kurang lebih. Kayak 300 pieces bisa dapet harga grossier. Enggak. Nah. Jadi tiga sudut itu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya ada satu lagi. Ya. Kalau kita ada dalam model A, B, C, D, E, segala macem. Udah ditotal-totalin. Ada total yuan-nya. Si total yuan-nya itu, total transaksinya kita nego ke supplier. Ya. Kayak misal ini nih. Ya, ini yang saya lakukan nih. 52 ribu. Ini si total transaksinya kan. Yaudah saya nego jadi 52 ribu. Jadi bukan harga perbarang yang saya nego. Ya. Lalu ini juga ya 960. Nah, saya minta diskon 10%. Dia kasih jadi 460. Berarti saya mendapatkan diskon 500 yuan. Lumayan. Itu sejuta. Ya. Buat rokok sebulan berarti. Nah. Seperti itu hal negosiasi. Contoh negosiasi yang saya lakukan. Setelah kita hitung modal, kita ngapain? Setelah kita udah hitung modal. Tadi ada 3 kemungkinan. Gak ada profit, profit bikin, atau profit gede. Kita anggapannya adalah kita udah cari-cari-cari dan profitnya udah gede nih. Selanjutnya kita adalah mencari forwarder. Nah. Ini penting nih. Forwarder ini siapa? Kan pertanyaannya gitu ya. Forwarder ini adalah perusahaan pengiriman. Perusahaan pengiriman dari China ke Indonesia. Spesifiknya ya untuk ini. Forwarder China-Indo. Forwarder juga ada yang gak indah lain ke Indo ya. Tapi kali ini saya spesifik aja jelasin China ke Indo. Jadi, forwarder ini perusahaan pengiriman dari China ke Indonesia. Ya. Nah. Si perusahaan ini memiliki dokumen izin import resmi. Ya. Seperti dokumen-dokumennya. Otomatis perusahaan ini dalam bentuk PT. Ya. Nah. Saya tadi bilang di awal. Kita emang bayar pajak dan bayar cukai. Tapi bukan kita yang ngurus. Siapa yang ngurus? Forwarder. Ya. Nah. Jadi. Terus saya juga tadi bilang. Kalau lewat laut itu. Biayanya per CBM. Per meter kubik. Per volume. Kalau lewat udara itu per kilo. Ya. Nah. Misa per kilo. Tentang harganya itu 200 sampai 235 ya teman-teman. Nah. Oke. Misa sekilo nih 200 ribu. Kita bayar 200 ribu nih. Barang udah nyampe rumah. Kita bayar. Nah. 200 ribu itu. Pertama kita bayar fee-nya. Forwarder. Kedua itu udah termasuk pajak dan belak cukai. Nah. Jadi kita itu bayarnya disitu. Jadi kita gak ada bayar pajak dan belak cukai ke pihak lain. Ke mereka. Mereka. Yaitu folder yang ngurusin pajak dan belak cukai kita. Jadi tanpa dokumen izin import pun. Teman-teman bisa import. Ya. Pakai kepemilikannya dokumen mereka. Itu yang kita bayar lewat fee per kilo atau fee per CBM-nya. Oke. Saya gak ajarin import tanpa menggunakan forwarder. Kenapa? Karena gini. Pertama. Teman-teman. Si business online-nya harus dalam kudang perusahaan dan PT. Ya. Itu pertama. Kedua. Teman-teman itu harus punya gudang. Di China dan di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia bisa lah. Kalau di China itu. Kita perlu koneksi nih. Sama orang Cina. Ya. Sehingga kita bisa buat gudang di sana. Tuh. Kedua. Ketiga. Ya. Kita perlu sewa kapal. Ya. Untuk kirim barang di China ke Indo. Lalu kontainer-kontainer besar tuh yang teman-teman suka lihat di tol. Itu kita juga perlu sewa atau beli bahkan ya. Nah. Makanya lebih ribet menurut saya. Jadi daripada gitu. Mending kita pakai aja jasanya forwarder. Ya. Jadi. Di sini teman-teman tahu ya. Bedanya jasa forwarder dan jasa. Agen. Forwarder itu hanya perusahaan shipping. Pengiriman. Sedangkan jasa agen itu ngurus dari nyari barang. Nyari seller. Forwardernya juga diang-nyari sendiri. Ya. Barang nyampe di Indo diaturin ke rumahnya teman-teman sendiri. Ya. Jadi. Jasa agen import ini dari noh sampai akhir. Sedangkan forwarder. Itu spesifik ngurus pengiriman aja. Kebanyakan di Indonesia. Forwarder ini ada yang merangkap jadi jasa agen. Itu yang sebenarnya bikinnya jadi bikin bingung. Gitu ya. Sebenarnya forwarder sama jasa agen itu bedanya apa. Nah itu. Jadi karena sering ada yang merangkap. Ya. Forwarder merangkap jadi jasa agen itu yang bikin bingung. Jadi kita pakai forwarder dia. Tapi kok ada fee. Persenan-persenan segala macem. Nah itu artinya dia jasa agen juga. Pak Bobi sorry. Untuk reminder waktunya sisa lima menit lagi ya Pak. Oke. Oke lalu. Oh iya aku minta tambahan waktu sampai 8.35 ya. Lalu selanjutnya setelah kita memilih forwarder. Ya. Kita akan menghitung total moda import. Ya. Kalau saya dulu sih ngitung total moda import itu pakai kalkulator. Pakai kalkulator manual gitu ya. Kalau kalkulator dia langsung gitu ya. Gak pakai HP. Nah itu ribet. Ribet banget. Nah makanya saya buatin satu Excel. Dimana teman-teman bisa pakai yang ini Excel. Ini saya langsung kasih lihat aja Excel. Saya juga ajarin nih cara misinya ya. Nah ini Excel-nya. Excel-nya ya. Coba saya ini dulu. Nah aku akan bahas harus satu. Ini harga jualnya kompetitor. Kenapa kita catat? Supaya nanti profit per barang dibandingkan harga kompetitor itu muncul. Ya. Jadi ini disimpan nih. Dicatat ya. Lalu judul produk. Ini saya itu sebenarnya tujuannya bikin ini itu untuk data pribadi ya. Nah judul produk itu tujuannya itu sebenarnya diisinya dengan judul produk di ini. Ya. Di 1608-nya tapi bahasa Cina. Ya mungkin teman-teman juga bingung nanti bacanya ya. Nah gak apa-apa ini diisinya bahasa Indonesia aja. Karena kan ini buat datanya teman-teman. Lalu link produknya. Link produknya itu di 1608-nya maksudnya ya. Nah itu nanti misal kayak ini ya. Contoh yang ini. Nah ini link ini. Link ininya ya. Yang di-copy nih. Ya. Lalu di-copy paste ke sini. Supaya apa? Supaya nanti kalau teman-teman mau lihat barangnya lagi. Itu bisa langsung klik aja linknya. Ya. Sertifikasi supplier itu artinya asib kantornya. Yang tadi saya jelasin ya. Supaya kita bisa melihat statistik tokonya. Itu kita copy paste di sini. Lalu widgetnya, nomad widgetnya itu kita minta ya pasti. Dan catatnya itu di sini. Kenapa saya nyuruh teman-teman nyatet? Karena kan widget mereka itu bahasanya Cina ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau search nih si supplier ini. Kan bingung ya. Namanya siapa gitu. Nah makanya kita bisa search menggunakan nomor telepon. Jadi supaya nggak bingung ya risalernya. Ya ini buat datanya teman-teman. Oke. Lalu ini empat informasi ini. Kita isi. Ya. Dapat info dari mana untuk bisa dapat mengisi ini itu? Dari forwarder yang kita pilih. Ya. Kategori produk dari skuter ini itu masuk ke latas. Ya. Latas. Otomatis biasanya ya. Kalau forwarder udah kasih tau kategori barang. Dia juga akan kasih tau. Harga per CVM. Dan harga per kilo. Ya. Dia akan kasih tau. Nah ini harga per CVM yang sudah include pajak ya. Jadi teman-teman juga pastiin sih ke forwardernya ya. Harga yang dikasih itu udah include pajak biar cukai atau belum. Karena nih banyak forwarder yang marketingnya. Marketingnya itu harganya murah. Ya. Supaya kelihatan murah doang. Tapi belum include pajak biar cukai gitu. Makanya ini dipastikan dulu aja ke si forwardernya. Udah include atau belum. Nah untuk informasi. Kalau yang udah include itu rata-rata harganya di 5-7 juta. Ya. Tergantung kategori itu udah include pajak biar cukai. Lalu untuk per kilo itu 200-235 itu udah include pajak biar cukai. Ya. Yang di bawah harga itu biasanya belum include pajak biar cukai. Jadi perlu dipastikan. Ya. Jadi ini kita tau. Kalau kita udah tau kategorinya. Kita tinggal nanya ke forwardernya. Berapa harga di dia. Ya. Nah. Lalu. Red yuan. Siapa yang tau? Ini. Exchange. Orang yang melakukan exchange money. Jasa penjual yuan. Biasanya forwarder itu merangkap jadi penjual yuan. Biasanya. Rata-rata. Tapi ada juga yang enggak. Kalau yang enggak artinya teman-teman perlu pihak lain. Yaitu jasa penjual yuan. Teman-teman perlu cari lagi. Ya. Nanti kalau masuk komunitas itu kita ada. Tadi perkenalan di awal tentang jasa yuan. Dia mengurus tentang yuan. Ya. Tapi kalau teman-teman mau cari jasa penjual yuan yang lain. Mungkin yang lebih murah. Yang lebih percaya segala macem. Itu enggak apa-apa juga. Tapi pastiin aja. Tepercaya. Karena saya enggak mau. Orang-orang yang masuk komunitas itu. Ditipu secara yuan. Ya. Saya enggak mau banget. Gitu. Jadi pastiin aman. Si penjual yuan ini. Oke. Jadi data ini kita dapat dari penjual yuan dan forwarder. Ya. Nah. Lalu kita akan lanjut ke sini. Ini kita tahu dari mana? Dari lima pertanyaan wajib. Tertama dari harga satuan barang. Dimensi per karton kita tahu. Ya. Jumlah produk itu kita sendiri yang tahu. Ya. Kita mau beli berapa produk. Nah. Lalu jumlah karton ini kita tahu dari mana? Jumlah produk dibagi kuantiti per karton. Ya. Kuantiti per karton kan kita udah nanya. Ya. Jadi di sini bisa langsung diisi. Ini kebetulan satu karton isinya satu skuter. Jadi akan lima karton. Berapa produk dalam gram. Ya. Diisi. Oke lokal cinanya tadi juga kita udah nanya. Ya. Kita tinggal diisi. Biaya lain-lain ini apa? Kalau kita beli yuan. Per satu tali transaksinya itu biasanya ada fee. Fee-nya itu 50 ribu sampai 150 ribu. Rata-rata. Ya. Nah. Itu dimasukin ke sini. Ya. Jadi sampai kos perintilan pun saya ingin hitung. Biasa otak-otak cinanya tuh gitu ya. Bahkan kos yang paling kecil pun dihitung gitu. Nah. Supaya apa sih? Supaya modal import ini secara total itu bener-bener hitung. Gak ada lagi teman-teman lain. Ya. Itu sebenarnya tujuannya. Nah. Lalu ini yang kuning. Ini akan otomatis muncul. Ya. Udah ada rumusnya. Ya. Nah. Nanti ini kolom di bawah ini sebenarnya menjadi kesimpulan. Total modal jika kita menggunakan laut ini 13,4. 13,5 lah ya. 13,5 juta. Modal perpisah itu 2,7 juta. Sehingga kita punya margin 1,6 juta. Ya. Sedangkan kalau pakai udara itu 28 juta. Dua kali lipat. Ya. Perbandingannya. Modalnya itu 5,7. Jauh banget. Bahkan kita gak punya profit. Kita boncor 1,4 dibandingkan harganya kompetitor. Ya. Makanya. Berarti. Dari sini teman-teman akan tahu. Kalau kita lewat laut. Berapa. Putus. Berapa modal dan untung. Lewat udara. Berapa modal dan untungnya ya. Udah ada ya. Aman gak? Putus. Putus. Eh. Laki lagi. Aman gak? Kayaknya udah aman nih. Ada tulisan ini. Udah nih. Oke. Nah. Pembandingannya. Putus. Putus. Jadi. Tes. Tes. Udah ada. Aku tunggu ini ya. Beberapa duit. Suara aku udah lancar. Sekarang lajar. Oke. Thank you ya. Remindannya. Oke. Jadi kita tahu ya. Pembandingannya. Ini bahkan sebenarnya kalau profitnya ada nih. Cuma 500 ribu gitu ya. Itu biasanya importnya ambil. Karena itu mereka mainnya bukan di margin profit. Tapi mainnya di quantity. Apalagi waktu masker waktu itu ya. Booming ya. Itu mereka pakai udara. Walaupun profitnya dikit. Tapi quantity yang keluar banyak. Ya. Jadi ini tergantung strategi teman-teman nanti. Oke. Ini aku lanjut lagi ya. Setelah menghitung modal. Kita akan lanjut. Ya. Saya punya 7 menit. Oke. Setelah menghitung modal. Nah ini Excel-nya teman-teman bakal dapat. Itu saya ingetin lagi. Di akhir dari webinar. Saya akan kasih. Satu link Google Form. Itu teman-teman isi ya. Saya cuma kasih di Zoom ini. Di WAGUM akan saya kasih. Itu isi. Nanti emailnya saya akan invite ke link Google Drive. Ya nanti sama Dio langsung dikasih linknya. Sebelum Q&A. Oke. Setelah menghitung modal. Kita akan membuat packing list. Nah. Kayak tadi ya. Balik lagi nih. Ke forwarder. Kita kan bayar pajak dan bayar cukai. Tapi bukan kita nih. Yang ngurus. Tetapi ada namanya folder. Yaitu perusahaan pengiriman. Tapi. Kan mereka ngurus nih. Tapi mereka itu butuh satu dokumen. Yang kita sebut dengan invoice packing list. Ini adalah informasi atas barangnya kita sebenarnya. Soalnya ini data juga berguna buat kita ya. Jadi kalau suatu waktu nanti kita mau lihat invoice packing list dari misal import pertama kita itu. Nah kita ada datanya. Ya. Ini saya jelasin dikit aja yang perlu diisi. Sebenarnya template dari setiap forwarder itu berbeda-beda template invoice packing listnya. Ini adalah template dari komunitas 1688 Mastery. Ya. Templatenya seperti ini. Ya. Sebenarnya isinya sama-sama aja. Cuma biasa folder templatenya beda-beda. Pertama itu kita akan mengisi nama importnya. Ya. Udah jelasin namanya teman-teman. Marking code ini secara singkat aku jelasin ya. Jadi kan folder ini diguda mereka ini tiap harinya banyak barang yang datang ya. Kan. Customer-nya itu bukan cuma teman-teman. Ada juga yang lain. Nah. Dari mana folder tahu barang yang nyampe itu punyanya teman-teman. Nah. Dari marking code ini. Jadi marking code ini bukan kode ngasal. Tapi kode yang dikasih forwarder. Nah. Itu ditulis di kertas dan selalu ditempel di atas kadus. Itu yang selalu kita bilang ke seller nantinya. Setiap sebelum transaksi. Ya. Nah. Supaya nandain kalau barang itu punyanya teman-teman. Itu. Kalau nggak ada marking code kan nggak tahu ini barang siapa. Bahkan biasanya folder yang udah besar itu bakal nolak barangnya teman-teman. Kalau nggak ada marking code. Ya. Lalu ini karton nomor biasa ya. Foto. Namanya. Total kuantiti kita tahu. Price-nya tahu. Amount itu total kuantiti kayak price ya. Artinya total belanjanya berapa. Kuantiti per karton juga kita udah tahu. Ya. Lalu ini juga di bawahnya kita ada summary-nya. Total amount. Nah. Lalu total kartonnya berapa karton. Total berat sama total CDM itu sebenarnya kita udah tahu. Ya. Hanya saja kita perlu memindahkan ke Excel ini. Untuk keperluan pengurusan pajak biar cukai dari forwarder. Ini kita kasih ke forwarder sesaat setelah barang itu mau nyampe ke gudang mereka. Ini kita kasih. Supaya proses pengirimannya lebih cepat lagi. Kalau ininya nggak dikasih. Proses pengirimannya lama. Itu barang bakal ditundak terus di gudang. Oke. Kita lanjut setelah membuat invoice packing list. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran di nomor 88. Ada dua jenis. Bank transfer dengan asis to pay. Aku akan kasih lihat yang bank transfer dulu. Nanti asis to pay aku akan kasih lihat. Skamannya seperti apa. Bank transfer ini normal ya. Kayak kita ngirim ke Alipedia. Atau ngirim ke banknya dia. Ya. Resikonya apa? Ditipu. Walaupun sebenarnya saya dua tahun ini. Dua sampai tiga tahun. Berkecimpung di impor. Sering banget transaksi offline nggak pernah sekalipun ditipu. Memang-memang kita di komunitas pun tidak ada yang pernah ditipu. Jadi kalau dirasakan ada yang bilang supaya cuman nipu segala macam. Mungkin entah saya hoki atau mekanya aja yang lagi sial. Ya. Tapi sih sampai saat ini saya belum pernah ditipu. Ya. Karena saya juga ngelihat statistik seller dan tokonya. Jadi saya juga kualifikasi. Baru saya berani. Nah ini mah normal ya. Kita tinggal kasih nomor Alipia atau nomor bank ke si penjual yuan. Itu mudah banget. Ya. Lalu kita tinggal kasih aja rupiahnya ke si penjual yuan gitu. Nah tapi untuk proses assist to pay ini sebenarnya agak ini sebenarnya kuncinya yang saya pengen kasih tau. Nggak saya akan praktekin lagi. Saya punya tiga menit. Saya akan praktekin assist to pay itu seperti apa. Gambarannya adalah assist to pay itu adalah teman-teman itu meminta bantuan orang yang punya Alipay verified untuk melunasi pesanannya teman-teman di 16.8. Alipay verified itu syaratnya dua. Masukin pasport ya di Alipay sama dua. Itu memasukkan bank China yang dibuat di China. Ya. Sedangkan kalau kita mau buat bank di China, kita perlu pernah punya izin tinggal di China. Nah kalau orang Indonesia kan bagaimana? Masa mau sekolah dulu terus punya izin tinggal terus bikin bank? Itu kan ngeluarin kos lebih banyak lagi. Ya makanya kita pakai aja assist to pay. Kita minta bantuan orang yang punya Alipay verified untuk melunasi pesanan kita. Seperti apa skemanya? Nah ini saya kasih lihat ya. Jadi nanti ada caranya. Saya juga pernah buat di Youtube ya assist to pay itu. Nanti pokoknya teman-teman akan masuk ke dalam tampilan seperti ini. Mau bayar nih. Ini pakai bank China ya. Saya punya bank China. Langsung bayar tuh kalau langsung bayar di sini. Ya. Ini kita tinggal masukin pin. Tapi yang akan kita akuan adalah assist to pay. Ini nih. Assist to pay itu kalau kita klik nih yang ini. Empat opsi atas ini. Dia akan masuk ke halaman ini. Ya. Ini transaksinya totalnya 151 juan. Ini 300 ribu. Saya tinggal pilih aja nih. Saya mau minta bantuan sama yang mana. Ya. Ini saya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Nah ini saya testing. Nanti ini yang akan dilakukan teman-teman nanti ke depannya. Nah ini coba aku ya. Ini akan dilakukan teman-teman ke depannya ketika melakukan assist to pay. Tinggal satu menit. Oke. Ini aku coba scan ya. Kayaknya gak keburu nih. Satu menit. Nanti aku kasih ini deh. Satu video ya. Tentang assist pay itu seperti apa. Aku pernah buat. Ya. Intinya adalah teman-teman meminta bantuan. Orang yang punya Alipay verified. Untuk melunasi pesanannya teman-teman. Jadi gak perlu pake bank China. Ya. Tadi setelah kita masukin itu tuh. Nomor Alipay yang kita mau minta bantuan. Kita juga akan tulis pesan. Lalu tadi kodenya. Tadi saya mau nulis ya. Tapi ini saya harus login. Itu setelah kodenya saya tulis. Itu tinggal di klik oke saja. Nanti si pesan itu. Pesan minta bantuan itu akan masuk ke Alipay-nya. Alipay yang kita minta bantuan. Ya. Nah. Yaudah kita tinggalkan serupiah ke dia. Dia akan lunasin pesanan kita di 16 atau 18. Seperti itu aja skemanya. Mudah sebenarnya ya. Nah. Ini. Jadi jawaban dari ini adalah bisa. Ya. Teman-teman udah tau sendiri caranya walaupun panjang dan ribet ya. Oke. Bagaimana caranya melakukan import jika tidak mempunyai dokumen easy import. Dan tetap menggunakan cara yang legal. Itu kuncinya adalah di forwarded. Saya sudah jelaskan ya. Nah. Nanti setelah transaksi teman-teman akan menghubungi forwarder yang dipilih. Proses pengiriman akan berlangsung. Dan pelunasan forwarder itu ketika. Barangnya teman-teman nyampe di rumah teman-teman. Jadi bukan ketika kita bayar sama supaya terus kita juga bayar forwarder. Enggak. Nanti waktu barang nyampe di rumah teman-teman itu baru kita lunasin. Ya fee-nya mereka per kilo sama persidiennya. Tergantung lewat laut atau udara. Jadi jangan pilih forwarder yang bayar di awal ya. Saya 2 tahun pakai forwarder gak ada yang pernah kayak gitu. Jangan pakai yang kayak gitu. Jadi bayarnya nanti pas barang nyampe. Oke. Gitu. Nah nanti ini PPT-nya teman-teman bisa dapet. Nanti saya ingetin lagi. Saya akan kasihin Google Form di akhir dari webinar ini. Nanti masukin email-nya. Nanti email-nya saya invite ke Google Drive. Oke. Nah segitu sebenarnya dari nol sampai barang nyampe itu nyampe itu prosedurnya seperti itu. Nah aku mau nanya nih sama teman-teman ya. Menurut teman-teman proses import dari nol sampai barang nyampe itu ribet atau simple? Coba aku mau tau nih dari pandangannya teman-teman. Apalagi yang pemula. Coba tulis kolom chat. Kumu lihat. Mudah atau ribet? Masih agak bingung beberapa hal. Ribet? Oke. Ribet banget masih bingung. Oke. Oke. Nah. Buat teman-teman nih yang ngeliat ini ribet banget. Banyak banget nih. Saya liatnya gak ada yang bilang mudah kayaknya. Nah. Buat yang bilang ribet. Ada gak sih teman-teman yang walaupun ribet tapi mau coba mau belajar lagi gitu. Walaupun tau udah ribet gitu. Tapi mau coba mau belajar lagi. Oke. Nah. Ini izinkan aku untuk sharing tentang komunitas yang aku itu selalu mention dari awal. Ya. Itu 1688 Mastery. Ya. Aku akan bahas ini sekitar 15 menitan. Setelah itu kita akan Q&A. Oke. Oke. Komunitas itu namanya 1688 Mastery. Ya. Kenapa 1688 Mastery? Karena kita akan spesifik beli barang di 1688. Kalau di Alibaba. Ya. Itu mah gampang. Bahasanya juga bahasa Inggris. Ya. 1688 nih kunci import sebenarnya. Oke. Nah. Di 1688 Mastery ini. Di komunitas ini kita akan belajar 3 poin besar. Yaitu sourcing, purchasing, dan shipping. Ya. Nah. Sourcing itu dimulai dari kita nge-setup platformnya. Ya. Kita nge-setup akunnya. Ya. Akun 1688. Lalu kita juga akan nge-setup akun Alipay. Karena assist to pay yang saya kasih tau itu adalah fitur dari Alipay. Sehingga Alipay-nya itu harus dikonekin sama 1688. Ya. Itu kita akan set up platformnya di awal. Lalu kita juga akan nge-sourcing atau mencari barang. Juga mencari seller. Lalu kita juga akan mencari informasi produk wajib. Ya. Nantinya ini adalah informasi penting banget untuk kita menghitung modal. Ya. Lalu di purchasing kita akan menghitung modal. Ya. Menghitung profit. Lalu kita juga akan melakukan assist to pay. Ini menghitung modal. Profit itu langsung gabung ya. Dengan adanya Excel yang saya kasih tadi. Lalu assist to pay. Ketiga kita akan belajar nge-tracking barang. Ya. Secara manual. Dan secara. Yang otomatis. Nah. Terakhir di shipping. Itu menghitung biaya ekspedisi. Ekspedisi itu sama kayak forwarder. Lalu memasukkan alamat di 1688. Itu alamannya siapa? Alamatnya forwarder. Ya. Gudang di China. Lalu pengiriman ke gudang di China. Itu dari seller ke gudang di China. Dan dari China ke Indonesia. Ya. Jadi tiga poin besar ini adalah tiga poin besar dalam proses skema import. Kalau teman-teman perhatikan dari awal step-stepnya. Ya. Pasti udah gak asing dengan bahasa-bahasa ini. Nah. Di komunitas juga ini ada beberapa bonus. Ya. Pertama itu service translator. Saya tahu bahasa itu menjadi kendala utama. Walaupun sebenarnya ada Google Translate ya. Tapi kan Google Translate suka ngacau. Suka gak tepat ya. Makanya. Karena saya tahu. Ini tuh kendala utama. Di trader ku itu. Di 1688 Mastery. Kita itu ada satu mentor. Di mana dia akan selalu nge-translate bahasa. Ya. Dari bahasa China ke Indonesia. Indonesia ke China. Dia akan selalu ready untuk melakukan translate. Jadi kalau teman-teman ada bingung tentang bahasa China. Tinggal nanya ke mentor tersebut. Dia akan langsung kasih tahu artinya. Atau mungkin mau negosiasi. Pakai bahasa China. Indonesia-nya tahu nih. Tinggal kasih aja ke dia. Dia akan translate. Ya. Lalu trik negosiasi juga. Ya. Bahkan gak cuma diskusi bersama saya. Tapi bersama importer-importer besar lainnya. Ya. 1688 Mastery itu udah ada sekitar 300 orangan. Ya. 300 importer-importer yang tersebar di marketplace. Lalu ada akses yuan dan assist to pay. ATP itu ya. Jadi sebenarnya kita itu ada kasih akses buat beli yuan. Tapi balik lagi kayak saya bilang. Kalau teman-teman punya kenalan yang lebih murah. Atau lebih terpercaya gitu ya. Gak apa-apa pakai yang lain. Ya. Tapi kalau ada apa-apa itu ditanggung sendiri. Ya. Tapi pasti sih kalau teman-teman pilih yang sendiri itu pasti udah terpercaya. Ya. Jangan sampai ditipu aja. Itu yang saya gak mau. Ya. Lalu rekomendasi folder itu kita akan kasih di komunitas. Komunitasnya kenapa saya gak kasih keluar. Karena saya itu ada terikat kontrak dengan beberapa forwarder. Makanya saya gak bisa sebut namanya. Jadi saya itu merekomendasikannya di dalam komunitas. Nah itu emailnya nanti jangan diketik ya. Jangan diketik nanti saya kasih link google formnya. Oke. Nah lalu nih. Apa ya mbak? Ini total value yang akan saya jelaskan ya. Ini master ini satu kali bayang untuk akses umur hidup. Total value-nya 2 juta. Ya. Total nilainya 2 juta. Nah di luar sana banyak informasi yang salah dan sudah dipercaya banyak orang ya. Mulai dari penggunaan Alipay dan prosedur impuan. Banyak banget di luar sana yang nyuruh teman-teman isi saldo Alipay. Ya. Kalau saya lihat. Dan teman-teman gak tau resiko besar dari kita ngisi saldo di Alipay dan kita pakai itu tuh apa. Ya. Itu kalau sampai kena limit. Itu balance di Alipay gak bisa dipakai setahun. Ya. Itu teman-teman perlu tau. Resiko dari kita ngisi saldo Alipay. Dan gak ada yang tau sebenarnya limit Alipay itu berapa. Ya. Saya juga udah pernah call CS Alipay dan mereka bilang gak tau. Cuma sistem yang tau. Ya. Lalu di 16.8 menggunakan bahasa Mandarin. Apakah ada di luar sana orang yang sedang melayani Anda untuk men-transferin bahasa Mandarin setiap saat. Ya. Makanya selain dari master sekali bayang untuk akses umur hidup ke 2 juta. Kita juga akan berdiskusi, konsultasi, dan tanya-jawab seumur hidup. Itu senilai dengan 2 juta. Ya. Teman-teman itu sebenarnya dalam satu minggu itu udah bisa ngerti. Ya. Dari webinar ini juga sebenarnya kalau dilihat lagi TTT-nya itu teman-teman akan bisa ngerti. Ya. Dan langsung action. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu bener-bener mau praktek. Itu 3 hari bahkan itu udah bisa langsung praktek. Itu modul-modulnya itu sangat bisa dipraktekkan langsung. Ya. Dan teman-teman gak perlu dokumen izin import. Ya. Dan Bank China seperti yang teman-teman tahu sekarang. Nah. Lalu saya ulangi ya. Satu kali bayang untuk akses umur hidup itu senilai dengan 2 juta. Diskusi, konsultasi, dan tanya-jawab seumur hidup. Ya. Bukan cuma dengan mentolnya. Tapi juga bersama import yang lainnya itu senilai dengan 2 juta. Instant langsung bisa import sendiri. Ya. Itu senilai dengan 1 juta. Maka totalnya 5 juta. Nah. Lalu processing part itu ribet. Mulai dari sourcing, purchasing, dan shipping-nya. Bahasa China menghitung modal dan profit-nya. Proses membuat akun-nya. Ya. Maka saya juga akan memberikan frameworks. Ya. Semua dokumen yang dibutuhkan untuk sourcing, purchasing, dan shipping. Ya. Dalam bentuk Excel, video, tulisan. Semua yang mendukung untuk pembelajaran ini sebenarnya dengan 500 ribu. Ya. Maka totalnya itu sekarang menjadi 5 juta 500 ribu. Ya. Import itu banyak kesulitan. Ya. Pasti. Ya. Saya juga gak muluk-muluk. Kayak import itu pasti lancar-lancar aja. Kalau sama saya, enggak. Ya. Pasti ada kesulitan dan kesulitannya juga bermacam-macam. Misal, menggonya nih susah. Gak masuk-masuk. Ya. Itu juga salah satu masalah kecil. Tapi itu sebenarnya kan seninya di situ ya. Kalau seninya bermasalah kan, ya makin lama prosesnya. Ya. Dokumen izin import. Itu tenang aja. Ya. Lalu referensi produk itu kita gak akan. Gak cuma bahas sama mentor. Tapi juga biasanya importer-importer. Sesama importer kita akan membahas produk-produk referensi yang akan booming gitu ya. Nah. Saya ulangi ya. Satu kali bayar untuk akses sumber hidup itu senilai dengan 2 juta. Diskusi, konsultasi, dan tanya-jawab akses sumber hidup itu senilai dengan 2 juta. Instan langsung bisa import sendiri. Nah itu senilai dengan 1 juta. Semua frameworks atau dokumen. Video, tulisan ya. Excel. Yang dibutuhkan untuk pelajar sourcing, purchasing, dan shipping sebenarnya dengan 500 ribu. Private bimbingan ya. Personal one by one. Semua hidup itu sebenarnya dengan 5 juta. Maka totalnya 10 juta 500. Nah, jika semua ini bisa membantu Anda untuk ya. Pertama mendatangkan stok barang yang memiliki profit yang tinggi dengan sangat mudah. Apakah harga segitu worth it? Bisa meng-import sendiri tanpa harus ke Cina. Tanpa harus bisa masang mandarin. Tanpa punya dokumen izin impor. Tanpa punya bank Cina dan tanpa perlu pakai agen. Apakah harga segitu worth it? Tanpa harus mencari informasi antara orang-orang sendiri akan menghabiskan waktu. Biaya bahkan tenaga. Apakah harga segitu worth it? Mungkin ada beberapa dari teman-teman jawabnya enggak. Itu enggak masalah. Oke, kita akan tetap lanjut dulu. Nah, kalau teman-teman join sekarang itu hanya dengan 2 juta. Jadi enggak perlu 10 juta 500. Itu dipotong menjadi 2 juta. Jadi cukup bayar 2 juta. Itu bisa di-claim diskonnya di nomor tertera. Saya akan sebutkan nomornya itu 081-2828-956-56. Nah, ini adalah skema marketplace secara besar, gambaran besarnya. Pembeli itu beli barang ke siapa sih? Pembeli itu belinya ke reseller. Atau mungkin ke distributor langsung. Reseller ngambilnya ke distributor. Atau supplier besar lah ya. Nah, lalu distributor ini ngambil barang ke siapa? Kalau mereka enggak bisa import sendiri, mereka akan ngambil barang lewat agen importeer dari China. Sorry, mereka akan ngambil barang dari China lewat agen importeer. Nah, kalau teman-teman posisinya adalah di sini, atau bahkan di sini mungkin ya. Kenapa kita enggak langsung naik aja ke agen importeer? Kenapa kita perlu jalanin dulu skema ini satu persatu? Kita ngambil barang ke distributor, nanti kita pakai agen importeer, ya itu akan menghabiskan biaya dan waktu. Kalau kita pakai agen importeer ya, ada fee bulanan 3 juta rata-rata ya, dan fee 2-10 persen tergantung orderannya teman-teman. Kalau teman-teman order 100 juta, fee 10 persen berarti 10 juta kita perlu bayang untuk fee agent. Kebayang kosnya gitu. Padahal dengan masuk komunitas, 2 juta untuk seumah hidup, plus 50 ribunya untuk exchange rate ya, beli Iwan. Ya, kita udah bisa import sendiri. Nah, diskon itu ya, 10 juta 500 jadi 2 juta aja, itu hanya untuk 5 orang pertama. Ya, ini saya sebutin lagi nomornya 081-2828-956-56. Untuk 5 orang aja, karena saya juga enggak mau terlalu banyak. Ya, sekarang teman-teman punya 2 pilihan, ya pertama melanjutkan jadi reseller dari impoti raksasa ya, dengan profit yang standar, bahkan stoknya terbatas, dan mengabaikan penawaran yang enggak datang 2 kali ini mungkin ya. Pilihan kedua, memutuskan untuk endil penawaran ini dengan harga yang jauh lebih murah. Tentunya dengan semua value yang teman-teman udah lihat. Ya, itu balik lagi ke teman-teman, ya kalaupun mau pilihan kedua atau ke satu, itu enggak apa-apa. Nah, tergantung pilihannya teman-teman. Ya, itu kalau teman-teman mau plan diskonnya, saya sebutin lagi supaya enggak lupa, itu di 081-2828-956-56. Nah, ini prinsip saya ya ketika melakukan bisnis-to-bisnis, jadi saya tuh senang banget ngelakuin B2B ya, bisnis-to-bisnis. Ini prinsip yang saya selalu tanamkan dalam B2B. Ya, jadi jika kelas ini tuh enggak bisa mendatangkan uang kepada teman-teman, berarti saya juga enggak pantas menerima uangnya teman-teman. Ya, jadi win-win gitu. Itu prinsip yang selalu saya gunakan, termasuk di 16 atau 18 master ini. Ya, dan ada garansi 30 hari, jadi kalau ini dalam 30 hari, teman-teman itu enggak bisa import. Karena mentor di trader ku, enggak bisa nyelesaikan masalahnya gitu. Enggak bisa nyelesaikan kendalanya. Ya, itu uangnya akan saya balikin. Ya, 2 juta-2 jutanya saya balikin. Lalu ini juga enggak cuma online course biasa, ya, yang di mana teman-teman masuk, suruh kerjain materi, lalu dibiarin gitu aja. Saya juga enggak mau, cuma sekedar itu ya. Jadi mentor-mentor di trader ku itu akan selalu nge-follow up teman-teman. Tujuannya satu, supaya teman-teman itu bisa cepat-cepat import. Ya, jadi enggak akan dibiarin gitu aja. Oke, nanti sebelum join ya ke komunitasnya, itu komunitasnya ada di Tribelio kalau teman-teman tahu. Dan Telegram Group, ya. Telegram Group mungkin udah pada punya. Mungkin untuk yang Tribelio, teman-teman belum punya, itu bisa di-download tahun di dahulu. Ya, lalu nanti cek aja ke 081-2828-956-556. Ya, ini aku sebutin lagi ya. 16.8 Mastery, satu kali baru untuk akses umur hidup. Ya, itu 2 juta. Diskusi, konsultasi, tanya-jawab, seumur hidup bersama mentor dan importi lainnya itu 2 juta. Instan langsung bisa import sendiri, sebenarnya dengan 1 juta. Semua frameworks yang dibutuhkan untuk proses sourcing, purchasing, dan shipping itu 500 ribu. Private bimbingan one by one, akses seumur hidup itu 5 juta. Ya, maka totalnya 10 juta 500. Bonus juga ini ada grup WhatsApp, tapi udah penuh, 257 member ya. Jadi kita pindah ke Telegram Group. Lalu ada grup komunitas di Tribelio. Info update terbaru seputar import itu selalu kita diskusikan. Kalau misal gudang libur, atau supaya Cina lagi libur itu kita pasti diskusi di dalam grup. Ya, kita juga bakal kenalan sama importi lainnya. Kesempahan untuk import jamaah bersama importi lainnya. Dan ada 4 mentor yang siap melayani Anda setiap saat. Maka total value-nya 10.500.000 lebih. Dan ini adalah diskon terakhir. Aku akan kasih jadi 1 juta aja. Ya, nggak perlu bayar 10.500.000, itu perlu bayar 1 juta aja. Jadi ini tuh 1 kali bayar untuk akses seumur hidup. Jadi bukan biaya bulanan 1 juta sebulan, bukan. Ini seumur hidup. Jadi saya juga nggak mau biaya bulanan kayak gitu. Jadi 1 juta sekali bayar, lalu itu aksesnya seumur hidup semuanya. Ya, joinnya di 081-2828-956-56. Kalau ada pertanyaan, itu bisa digroup, atau bisa personal message ke aku, yang mau klaim diskon juga ya. Ini terakhir, aku sebutin 081-2828-956-56. Oke, itu mengenai komunitasnya. Nah, ini aku minta support ke Dion untuk share link dari materinya ya. Nah, itu teman-teman ada link Google Form materinya diisi ya. Kalau tenggelam bisa bantu copy paste-copy paste juga ya. Jadi itu diisi, saya cuma kasih dalam webinar kali ini. Sama Kak Dion bisa share juga link untuk WhatsApp-nya. Udah, untuk WhatsApp-nya udah beberapa kali di-share ya tadi. Oke, thank you ya. Thank you. Nah, oke mungkin masuk ke sesi Q&A. Oke, buat kita masuk ke sesi Q&A, aku bakal bercariin beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya tentang apapun, bisa chat aja ya, langsung di kolom chat Zoom Meeting ini. Nah, Bob, jadi ada yang nanya nih. Oh, sorry Pak Dion, reminder untuk nyalain recording in progress. Oke, aku izin rekam ya. Untuk sesi Q&A. Ini rekamannya di sejarah di WA Group ya. Oke, tadi kan disebutin pembelian per bulan akan dijumlahkan totalnya untuk jadi partner. Yang L1 sampai L6. Nah, kalau nggak rutin nih per bulannya transaksi gimana? Apakah masih membership L0 sampai L6-nya itu masih berlanjut? Atau gimana? Oke, kalau dari L6 itu dia akan kereset ke L3. Kalau dari L4 atau L3, dia akan kereset ke L0. Eh, sorry, ke L1. Kalau L0 itu benar-benar baru bikin akun itu baru L0. Tapi kalau kereset itu dia akan kereset ke L1. Jadi kalau bulan berikutnya, bulan berikutnya itu otomatis akan kereset. Jadi per bulan itu kereset. Gitu. Oke, thank you jawabannya, Bob. Lalu ada pertanyaan lagi. Gimana caranya kita bisa daftar WeChat kalau nggak ada partner yang aktif selama 6 bulan? Oke. Nah, itu saya nggak tahu apakah di komunitas-komunitas yang grup-grup import lainnya itu ada atau nggak. Tapi saya dulu sih suka lihat, ada yang suka bantu gitu ya. Nah, biasanya kita akan masuk, biasanya mereka-mereka ini masuk ke komunitas-komunitas gratis. Itu suka ada yang bantu. Salah satu caranya sih memang itu ya, masuk ke sebuah komunitas. Kalau di Mastery, kan berbahaya itu udah pasti dibantu. Cuma kalau untuk komunitas lainnya, itu saya tahu ada beberapa bisa bantu. Cuma saya nggak tahu kalau sekarang. Oke, thank you jawabannya, Bob. Lalu masuk ke tentang forwarder nih. Tadi kan disebutin ada lartas dan non-artas, itu gimana, apa sih maksudnya? Lartas itu singkatan. Kategori barangnya itu larangan terbatas. Nah, apa artinya dan gimana nge-kategoriinnya itu forwarder tuh? Saya juga nggak paham. Ya, jadi mereka itu ada aturan tersendiri, mungkin ada di dokumennya, segala macem ya. Jadi mereka yang matok kategori ini apa, harganya berapa. Jadi kita nggak perlu musingin, Kak, untuk itu. Ya, kategori itu akan ngaruh ke harga persidem atau harga per kilo aja. Oke. Lalu ada pertanyaan tentang kelasnya nih. Tadi Pak Soleh, apakah pembelajaran kelas itu secara online, Bob? Atau gimana? Betul, secara online, dalam bentuk video dan tulisan. Lalu ketika mempelajari modulnya ada kendala, itu akan langsung, langsung aja chat sama mentornya, itu akan langsung dibimbing, personalnya satu pas satu. Kalau sampai nih mentok-mentok, kagak bisa juga, itu saya akan adakan. Biasanya nih, kalau mentok, saya bakal zoom meeting langsung. Oke, untuk waktu mungkin tinggal 3 menit lagi, mungkin saya pilihin 3 pertanyaan terakhir. Dari KAC, Julia, kalau mau import dalam jumlah kecil, apakah pakai 1688 masih oke? Atau lebih baik Aliexpress atau Alibaba saja? Oh, justru di 1688 itu, minimal order quantity-nya, banyak yang satu, 1-5 piece itu udah bisa import. Dan harga satuannya itu tuh udah harga grossir kalau di 1688. Oke, jadi intinya lebih bagus di 1688 ya, soalnya bisa belanja sedikit aja. Masih di mute seperti ya, Bu? Yap. Oke. Lalu nih, perbandingan harga 1688 lawan Alibaba, gimana sih? Seberapa jauh? Mungkin Bang Ben bisa jawab ya. Alibaba sama 1688. Bang Ben nge-like ya? Oke, aku jawab aja. Jadi Alibaba dan 1688 itu, Alibaba itu adalah market place internasional. B2B internasional. Market-nya itu adalah internasional. Market-nya adalah orang di luar China. Otomatis harganya pun internasional. Kalau 1688 itu market place B2B lokal. Target market-nya adalah orang-orang lokal di China. Makanya harganya pun harga lokal. Karena kalau mereka kasih harga internasional, orang-orang lokal tahu kok harganya berapa. Banyak banget supply-nya di Alibaba atau Aliexpress itu ngambil barangnya ke 1688 bahkan. Nah, untuk perbandingan harganya, setiap barang beda tentunya. Nah, itu makanya aku nggak bisa kasih tahu bedanya berapa, iwan, segala macem. Cuma bisa mulai dipraktekin dari sekarang nih. Kan nadi aku udah jelasin tuh tentang 1688, bukanya gimana, carinya gimana. Mungkin bisa langsung dipraktekin untuk lihat bedanya berapa. Oke, thank you jawabannya, Bob. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Roseno. Misalkan satu supplier punya 10 macam barang, apa kita bisa order barang campur untuk memenuhi kuota CBM-nya? Ya, mungkin aku aja yang jawab tadi ya. Nah, jadi bisa ya, Pak ya. Misal ada, kalau di trader ku ini, forwarding kita, minimalnya itu 0,1 CBM. Nah, buat nyampe 0,1 CBM-nya ini, kita bisa pisah-pisah, bahkan dari beda supplier pun bisa. Tapi, perlu diingat, barangnya jangan terlalu kecil. Karena, kalau barangnya terlalu kecil, rentan, hilang si barang itu. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja kali ya, buat hari ini, karena udah jam 9, pas. Untuk informasi. Oke, let's ask, Bob. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh chat di grup, atau chat personal, ke nomor-nomor kita, antara nomor Bobby, atau nomor Bang Ben, atau nomor saya sendiri juga boleh, akan saya jawab nanti. Oke, segitu aja teman-teman, buat hari ini. Thank you ya, semua atas kehadirannya. Mungkin, mohon maaf, kalau ada salah kata, atau kekurangan lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Udah ada tiga orang yang daftar, jadi teman-teman yang mau ambil slotnya, itu bisa langsung chat ya. Begitu aja. Thank you ya, sampai ketemu di webinar berikutnya. Mungkin linknya bisa, bisa terakhir di send, diun, link Google Form. Saya share, buat dapetin materi hari ini ya. Silahkan teman-teman isi emailnya di sana, buat yang mau materinya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih ya. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.